Contohnya saya nengok, betul gak mata budak nih. Saya tengok, banyak perempuan-perempuan. Tapi gak ketemu, dia gak dapat. Itu saya agak pernah, matanya gimana? Saya nengok sekilas dapat kok. Apa yang Antum sedang lakukan hari ini adalah bagaimana naik level. Bukan lagi sebagai pelaku, tapi sebagai pengajak atau penyeru. Beda level gak? Penyeru dengan pelaku. Beda level gak? Beda dong. Antum pengajak, penyeru. Apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa yang mengajak atau menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka baginya pahala kebaikan sebagaimana orang yang melakukannya. Kalau Antum menyeru, tadi omongan kami di lift kan? Bang, saya bilang. Ini film. Semoga jadi wasilah kebaikan. Berapa banyak orang-orang yang nanti terinspirasi dari film yang dibintang oleh Bang Chad Galvin, saya bilang. Itu pahalanya insya Allah buat abang keluarga. Mantap. Enak betul kan? Shootingnya sekali. Sampai udah lupa udah kita pernah shooting kan? Eh, ternyata ini jadi wasilah kebaikan. Banyak anak-anak muda terinspirasi. Banyak anak-anak muda bersemangat untuk datang ke masjid. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi, pahala kebaikan itu. Makanya kan, ada ayat di dalam Al-Quran itu, inna Quran al-fajri kana mashhuda. KIAI udah lama rutin sedekah subuh, hutang belum lunas. Mau saya kasih tau caranya? Supaya lunas? Bayar apa? Bayar. Dia sibuk infak, tapi gak nyicil hutang. Mana bisa lunas? Mana yang harus didahulukan? Hutang atau sedekah? Dan. Jangan pakai atau dan. Itu harus saya bilang tadi kebanyakan makan sebelah. Pakai dan. Bayar hutang dan. Sedekah. Kalau pakai aplikasi amal saldo.com, itu bisa sedekah walaupun 100 rupiah. Bisa gak, Bang? 100 rupiah. Bisa gak? Coba cek. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bukan gak bisa aplikasinya. Saldo-nya tak ada. Pakai dan. Pakai dan. Makanya kita bikin berinfak seribu sehari. Didoakan ribuan santri. Gerakan infak bereskan cuma 25 ribu sebulan. Masa hari ini saya langgak-ngakak. Ayo antum semuanya, Bang Kakak. Mari jadi orang tua asuh. Apa gunanya paskas-paskas tuh? Kita bergerak lah. Ajak orang lain. Fungsi saya di sini. Ngasih semangat kita-kita semuanya. Supaya bisa terus berbuat, bergerak. Sama-sama kita istiqomah. Saya teman belajar antum. Saya juga teman bergerak antum. Kita sama-sama. Gak, penting. Kita udah gak cari muka, kan? Betul gak? Muka udah ada. Gak cari nama. Nama sudah ada. Yang kita cari apa? Bekal mati. Ini yang belum cukup. Dan jangan GR kita anak-anak muda. Bahwa kalian pasti panjang umur. Belum tentu. Teman-teman saya banyak yang pendek-pendek umurnya. Ya kan? Mati belum nikah. Ya Allah. Saya sih gak nakut-nakut, kan? Malaikat Rahmat memang turun. Malaikat Maut turun juga. Wah, enggak? Apa? Malaikat apa yang turun? Kalaupun Malaikat Maut dia gak takut. Saya udah gak tau lagi. Pake apa lah nasihatin dia tuh. Diarin aja lah dia mikir habis ini. Oke, ayah ngegas-ngegas terus. Gak apa sengaja. Ya kan? Udah lembut-lembut ya. Tak paham. Ayam mati di lumbung. Padi. Ya kan? Betaburan perempuan. Saya tengok. Betul gak mati budak nih. Saya tengok. Banyak perempuan-perempuan. Tapi gak ketemu. Dia gak dapat. Nah itu saya agak pernah. Matanya gimana? Saya tengok sekilas dapat kok. Sebulan setengah saya dengan Bunda Ong. Kenal. Langsung. Mainkan dengan merdu. Kebanyakan kajian. Kebanyakan konsep. Coba tepuk yang belum nikah-belum nikah tuh. Kebanyakan konsep. Masih nepuk orang. Tepuk diri sendiri. Tepuk diri. Tepuk orang. Tuh lah tuh. Yang gak sadar diri tuh gitu tuh. Gak pernah ditolong Allah. Dia nepuk orang lain. Kau lah yang aku maksud. Tepuk dirimu sendiri. Kebanyakan konsep. Baru. Baru. Nyesal. Ketemu. Pintu keluar. Keluar. Tinggal berdiri. Di depan pintu situ. Tanya. Mau gak nikah sama saya? Tidak mau. Bukan. Jodoh segitu aja. Iya. Kalah kita sama Ambon. Datang di Kebandung. Selesai. Cok-cok Bandung lama sekali kita ngeksekusi ini. Kata Ambon. Paham kira-kira ya? Dah. Jelas. Oke. Allahumma a'ti mumsikan talafan versus Allahumma a'ti munfikon khalafan. Jadi yang munfik diganti oleh Allah. Dari yang sedih jadi bahagia. Yang sendiri jadi berdua. Dari yang sakit jadi sembuh. Jadi yang cuma cukup untuk diri sendiri. Allah ganti rezekinya lebih banyak. Bisa mencukupi orang lain. Jadi amang gak kak. Rumus-rumus sederhana dalam kehidupan itu. Baginda Rasulullah sudah kasih tau kita 1400 tahun yang lalu. Cuma karena orang hari ini sok canggih. Sok hebat. Sok pintar. Barang-barang yang harusnya sederhana. Harusnya simple. Harusnya itu bisa dipraktekkan. Malah didiskusikan. Padahal ilmu itu diapakan. Coba tadi. Dengar gak? Saya mimpin doa tadi. Allahumma inna nas'aluka. Ilma ilman nafian. Mama na ilman nafian. Apa artinya ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang diamalkan dong. Aku cuma dengarkan konsep. Datang SMK, duduk, dengarkan. Gak di apa-apa kan? Di screenshot. Gak. Di foto. Gak. Dicatat juga. Gak. Diazamkan. Gak. Saya suruh download aplikasi. Gak. Gak download. Lama usah berputar-putar. Gak bisa. Gak ada kuota. Gak ada. Mataslah. Sedih. Benar nasib. Saldo minta maaf. Kuota habis. Itu ya. Handphone retak seribu. Ya Allah. Hati berkeping-keping. Ya Allah. Single. Ya Allah. Itu tadi saya bilang kan. Malekat yang nengoknya tuh. Ya Allah. Gak sampai hati. Kasih azab. Kasih apa? Gak usah lah ya Allah. Tolong skip lah orang ini. Skip aja ya Allah. Tadi saya sudah siapkan materi. Quran saya sudah siapkan. Oh ini just 20 nih. Bagus ayatnya nih. Tengok muka-muka yang datang. Oh Allah. Saya bilang mereka bisa sampai. Jadah bagus. Sudah nih. Abang kakak gak percaya. Tengok lah muka-muka mereka nih ya. Tengok bukunya. Sampai hati ke saya mau bahas-bahas konten yang seram-serem sama mereka nih. Ya kan tuh tengok tuh. Ini agak lama sikit ya. Ya kan. Nah tuh tengok. Di pojok artis gitu tuh. Artis sholat subuh. Ya kan. Insya Allah nanti. Apa makin luas manfaatnya ya. Makin terkenal. Saya tanya. Bang. Ini jadi pemeran utama. Film kebaikan. Baru ini Ustaz. Jadi yang lama tuh film lucu-lucuan. Insya Allah nanti bukan cuma sekali Bang Chan Ervin ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti karirnya makin bagus. Makin baik. Ya kan. Allah hadirkan kebaikan-kebaikan. Jadi ikon baru di Indonesia ini ya. Jadi artis subuh. Jadi artisnya subuh. Sama nasi unduk ya. Gitu ya Bang ya. Insya Allah. Kenapa Ustaz hari ini banyak bercanda Ustaz. Saya ngeliat mereka ini udah susah gitu. Ya kan. Sede nih ngoknya tuh. Bandung. Bandung nih ngok jaraknya dekat ya kan. Ya kan. Mati-matian ya nuknya. Siapkan lah. Cuman lah. Ini yang bisa, yang mau ya kan. Nggak apa-apa. Ya. Ya Cub. Paham nggak itu Cub. Hari ini begitu materinya. Jadi abang kakak mudah-mudahan gini. Ada muncul di hati kita. Aku nggak boleh selamanya jadi penikmat dakwah. Maka tadi saya bilang. Ada pelaku. Ada penyeru. Ada tombol pesawat di Instagram. Share. Ada kebaikan share. Antun nggak tahu hidayah itu sampai kemana gitu loh. Orang komen, orang cacimaki. Terserah dia lah. Antun punya, mereka punya hak untuk ngomongkan kita. Coba di langsung. Mereka punya hak untuk membicarakan kita. Atau menilai sesuatu tentang kita. Tapi kita juga punya hak untuk menerima atau tidak. Antun nggak perlu semuanya harus masuk ke otak. Antun nggak perlu. Tidak semua yang terjadi di dunia ini harus simpan di hati Antun. Tidak perlu. Kalau penting masukkan. Kalau nggak penting, skip. Dunia ini kan seperti sungai. Selalu ada tit yang lewat. Saya mau ngomong tai. Itu nggak enak. Dunia ini seperti apa? Selalu ada yang lewat. Jangan bayangkan yang warna kuning tuh loh. Yang warna kuning. Ini cabai-cabainya tuh. Jangan bayangkan itu ya. Jangan bayangkan. Timbul terus ada ikan-ikan nyambar-nyambar. Jangan bayangkan itu. Jangan bayangkan. Jangan bayangkan. Iya. Sengaja saya bilang jangan bayangkan. Langsung nampak gunda tuh kan. Kuning. Dia melengkung. Bentuk letter U gini kan. Ini parah ya. Dunia ini seperti sungai. Selalu ada tit yang lewat. Jadi kalau ada lagi makan nih Ustaz. Nggak apa-apa lah. Biar sambil berimajinasi gitu. Tidak. Jangan bayangkan. 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 Terima kasih.